Sujud tilawah artinya adalah ketika kita mendengarkan ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita sujud ataupun ayat-ayat sajadah kita disunnahkan, tidaklah wajib hukumnya tapi disunnahkan kita ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah itu untuk sujud tilawah, untuk sujud tilawah, sekali sujud dan ini merupakan hukumnya adalah sunnah, bukanlah harus ataupun wajib tapi hukumnya adalah sunnah dan ayat sajadah dimana saja banyak ya mungkin orang sebagian cuma tahu ketika di surah sajadah karena biasanya ketika surah subuh pada hari Jumat banyak sebagian masjid itu imamnya membaca surah sajadah di ayat yang di surah dirakat yang pertama sehingga diingatkan bahwa insya Allah kita akan ada sujud tilawah atau sujud sajadah tidak masalah kita mengamalkan sujud tilawah atau sujud sajadah tersebut tapi ini bukanlah sesuatu yang harus ataupun yang wajib ya apa yang kita baca ada beberapa riwayat yang termasuk juga disebutkan oleh para ulama kita bahwa kita disunahkan membaca doa ketika sujud tilawah ini diantara doa atau yang kita perlu baca ketika sujud tilawah ya tapi kalau ada orang yang tak sujud maka tak berdosa dia katakumnya adalah sunnah wallahu ta'ala a'ala selamat menikmati